Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Edi Lim di channelnya Kacong Emul Dari Daihatsu Bojonegoro, hari ini Edi Lim mau bahas sedikit tentang eksteriornya dari Daihatsu Rocky Dengan mesin 1200 tipe X Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa Daihatsu Rocky ini dia mengeluarkan 2 varian mesin Yaitu 1200 dan juga 1000 Turbo Nah untuk teman-teman yang ingin tahu 1200 itu dibagi 2 Ada yang tipe M dan juga tipe X Tipe M ini adalah yang varian standar dari tipe Daihatsu yang 1200 Di atasnya itu ada tipe X Dan di depan Edi ini adalah Daihatsu Rocky di 1200 dengan tipe X manual Nah yang mana disini teman-teman untuk warnanya ini dengan warna putih Nah yang mana kita lihat bahwa di bagian eksteriornya Saya akan membahas tentang eksterior dari Daihatsu Rocky yang 1200 tipe X Sebelum saya jelaskan jangan lupa untuk teman-teman yang baru masuk ke channel Kacong Emul Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya Supaya konten ini terus berkembang dan bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua Dan untuk pembelian mobil baru atau mau tuker tambah Silahkan hubungin Edi Lim di 0821-3253-1986 Nah kita bahas mulai dari depan eksteriornya teman-teman Untuk bagian depan Ya disini kalau kita lihat dari bagian bumper depan ya Dia menggunakan hitam glossy dengan di bumper bawah menggunakan hitam dope teman-teman Senada dengan fog lampnya ya Hitam dope bagian bawah Dan untuk lampu penerangan ya bagian fog lampnya menggunakan lampu hologen Sehingga lebih terang pada saat kondisi kabut dan jalan kondisi gelap Untuk headlampnya teman-teman Untuk headlampnya sendiri dia menggunakan lampu LED ya Dengan balutan warna aksen silver sehingga menjadi mobil ini terkesan lebih mewah dan lebih sporty Selanjutnya kita lihat di bagian samping ya Nah untuk bagian samping sendiri seperti ini Nah untuk bagian samping ya Untuk peleknya sudah terdapat Peleknya sudah pelek racing dengan warna silver Dan untuk lampunya disini sudah menggunakan Untuk lampu sepion menggunakan lampu Sehingga lebih aman dalam perjalanan Ya dan selanjutnya kita lihat di bagian atas Sudah terdapat talang air dan belum ada roof rail ya Ini coba kita lihat lebih dekat Nah ini adalah roof topnya Belum ada tambahan roof rail Ya mungkin kalau teman-teman yang suka tambahan buat Buat barang banyak mungkin bisa direkomend ditambahin roof rail ya Dan di bagian atas sudah terdapat bagian belakang Itu terdapat syafik antena Dan disini untuk kacanya sudah terdapat talang air teman-teman Sehingga gak usah nambah lagi Untuk kacanya dia menggunakan kaca CPF1 Ya untuk kaca film Dan untuk tuas pembuka pintu Dia sudah smart key Dengan satu warna Atau sewarna body teman-teman Nah ini Dan disini sudah terdapat lampu sepion Nah selanjutnya coba kita lihat Di bagian ban ya Untuk bagian ban teman-teman disini menggunakan Campero Eco Ya Campero Eco Tex Jadi Campero Eco Tex ini dari JT Radial teman-teman Yang mana dengan ukuran ban nya disini Di 250x65 dengan ring 16 Nah yang mana Untuk pengeremannya dia menggunakan cakram Sedangkan di belakang menggunakan tromol Dan di bagian sasis atau bagian bawah Dia sudah terdapat Anti karat teman-teman Jadi sudah aman Pada saat kondisi hujan Dan ini adalah layout dari bagian bawah Sehingga terkesan mobil ini lebih Kelihatan SUV ya Kelihatan gagah dan aman Digunakan saat kondisi jalan yang Bagus Ataupun jalan yang semi-semi Offroad ya Atau saya bisa katakan Kalau kita masuk ke pedesaan Yang jalannya kadang suka ada yang bagus Sedangga Banyaknya Banyak rusak jalan ya Aman Kita bawa mobil ini Karena memang Ringnya sudah ring 16 teman-teman Nah selanjutnya kita lihat Di bagian belakang Untuk bagian belakang teman-teman Dia sudah terdapat Spoiler Ya Dan spoilernya sudah dilengkapi oleh Lampu HDML teman-teman Dan untuk Pembuka BBM Atau tempat isi BBM Posisinya ada di sebelah kiri Ya Ya coba kita lihat Agak lebih dekat Biar teman-teman bisa lebih jelas Ya Untuk spoiler belakang Dia sudah Terdapat Logo di bawahnya CPF1 Sebagai kaca filmnya Dan Sudah terdapat Lampu HDML Sehingga kelihatan Mobil ini lebih Maco ya Dan juga lebih aman Pada saat kondisi hujan Ya Ataupun kabut Sehingga Driver dari belakang Akan lebih jelas Kalau di depan ada mobil Nah Selanjutnya Di tipe X ini Dia sudah terdapat Wiper belakang Ya Di sini Untuk belakangnya Ada garis tegas Warna hitam Ya Dan untuk Lampunya Dia menggunakan Lampu Hologen Teman-teman Ya Ini lampunya Lampu Hologen Projector Ya Dan Di bawahnya Sebelah kanan Terdapat logo Emblem Daihatsu Roki Ya Selanjutnya Di bagian bawah Ya kan Di sini Ada tempat Mada mata kucing Ya Untuk Kenal potnya Kayak gini Dan mobil ini Sudah dilindungi oleh Protera protection Teman-teman Sehingga Lebih aman Digunakan saat Kondisi hujan Ataupun Terkena panas Dan mobil ini Sudah dilengkapi oleh Sensor parkir belakang Dan juga Kamera parkir Teman-teman Kamera parkir belakang Tentunya Nah Selanjutnya Selanjutnya Coba kita lihat Samping bagian Kiri Ya Dari bawah Juga terdapat Ya Mata kucing Sebelah kiri Nah di sini ada tempat lampu Tambahan mungkin teman-teman nanti Buat variasi Ya Dan di atasnya Juga Sebelah kiri Ada terdapat Logo Tipe X Tipe X Dual VVTi Ya Dan di sini ada lampu Belakang Nah Ini adalah Sekilas tentang Eksterior dari Dehatsu Rocky Dengan mesin 1200 Semoga video ini Bisa bermanfaat Dan menjadi informasi tambahan Buat teman-teman yang ingin Membeli mobil Rocky Untuk informasi Mengenai mobil Dehatsu Baik mobil baru Atau mau togur tambah Silahkan hubungin Edilim Di Dehatsu Bojonegoro Di 0821 3253 1986 Kami siap membantu Anda Di rumah Atau Teman-teman bisa datang Ke dealer kami Kami siap menemani Anda Di sini Terima kasih Selamat pagi Selamat beraktifitas Sampai berjumpa Di video selanjutnya